Perkenalkan, kami dari kelompok 2, blog 6.5.2, blog Health Entrepreneurship yang akan mempersembahkan sebuah video mengenai sukses story dari seorang owner Clara Skincare. Yuk kita simak videonya! Simak wawancara kami Saya dokter Lara Siardhani Saya aslinya dari Bogor Kemudian lulusan kedokteran Yarsi Terus saya usianya 29 tahun Kemudian udah disini kurang lebih 3 tahun ya Udah punya anak satu Terus Anak kedua Dari dua bersaudara Cukup gak? Baik ya Pak Cukup! Belakangnya ya Jadi waktu Habis lulus Kuliah kedokteran ya Udah dapet dolar profesi Itu kan mau Intensif Itu dikasih beberapa pilihan sih Waktu itu Kira-kira mau Habis intensif Mau kuliah lagi S2 Atau Mau Spesialis Atau mau langsung kerja Atau mau buka klinik sendiri Nah jadi dari keempat pilihan itu Rasanya Pengennya lebih ke buka usaha sendiri Itu soalnya biar bisa Punya Waktu lebih fleksibel sih Sebenarnya Awalnya sih disitu Sama Ada minat di bisnis juga Jadinya Pengen terjun aja Ke dunia Wira usaha aja Begitu Cuman dari minat Niat sendiri aja Ketakutan ya Ketakutan Sih gak ya Soalnya kan yang namanya rejeki kan udah diatur Yang penting pintar-pintarnya kita aja Karena Kalo orang itu pasti Beli sesuatu Pasti membandingin sama yang lain Kayak gitu Dan Setiap orang tuh Pasti Kalo ada banyak pilihan tuh Lebih Lebih senang pasti Daripada cuma satu Kalo menurut saya sih gitu ya Kalo sukanya ya Ngerasa Senang aja Bisa punya Usaha sendiri Terus Rasanya kayak Gak nyangka ya Dulu jaman Sekolah Gak pernah Kebayang Bisa Ngurusin Kayak gini Karena di sekolahan tuh Dulu gak diajarin kan Cara Membangun usaha Ngatur Karyawan Keuangan Itu kan gak diajarin Jadi rasanya kayak Wawa aja Kok bisa ya Itu Itu sukanya Kalo dukanya ya Kayak gitu sih Yang namanya usaha Gimana caranya Ngedatengin banyak pelanggan Terus Ngurusin SDM yang Suka Kadang gak akur Ya gitu Kita sebagai owner Harus gimana Terus ya sama Komplenan Kadang Kalo komplenan sih jarang ya Ya gimana caranya Kita mempertahankan Kualitas Di walang Sekarang itu Ada di tempat lain Juga ada Di tempat Praktekan Pribadi ada Terus Kalo lagi Senggang Ya gak Senggang juga sih Butuh waktu kosong juga Itu Saya di Halodoc Udah 3 tahun Oke Waktu kerja di luar Jadi kalo Pertama nih Pertama kali kesini Kan emang asing banget Karena bukan orang sini Itu memang Udah punya Bawaan Kerja yang online itu Kalo online kan Fleksibel banget Nah kemudian Buka ini dulu Jadi disini Jamnya udah dibuat dulu Sedemikian rupa Jadwal prakteknya Nah baru Kemudian ada tawaran Untuk jaga di tempat temen Itu harus menyesuaikan Dengan yang ada disini Laras Skincare Telah teragreditasi Sebagai salah satu Klinik estetik di Indonesia Yang tentunya Sudah punya surat Dibuin praktek Dan mempunyai Beberapa penghargaan Laras Skincare Mempunyai beberapa Fasilitas ruangan Seperti Ruangan Menyusui Ruangan facial Yang tentunya Terdapat fasilitas Yang lengkap Di ruang facial Ruang dokter Dan juga toilet Waras Skincare Juga sudah dilengkapi Dengan protokol kesehatan Di awal Kita akan diminta Untuk mencuci tangan Dengan menggunakan Handful mitizer Kemudian mengecek suhu Apakah normal atau tidak Setelah itu Kita akan disemprot Oleh nyesinfektan Protokol tersebut Dalam rangka Menjegah penyebaran Pandemi COVID-19 Selain itu Waras Skincare Mempunyai banyak Fasilitas layanan Kecantikan Dan perawatan kulit Yang bisa dipilih Sesuai dengan Kebutuhan Terdapat beberapa Bed untuk Perawatan pelanggan Perawatan Menggunakan Alat dan Fasilitas yang lengkap Dan juga Perawatan Dilakukan oleh Tentunya Karyawan yang kompeten Dan berpengalaman Di bidangnya Kasih pelayanan Yang menguaskan Itu Biasanya sih Dari cara kita Komunikasi ke pelanggan Sayangilah Pelangganmu Jadi ya Mereka mengkomplen apa Iyain aja dulu Jadi ya Kita tampung Sarannya Kompetenannya Kita terima Buat jadi Masukannya Gitu aja Jadi Jangan takut Sama kompetennya Terus Jadi strategi Sama lo Inovasi Inovasi Kalau Sama inovasi Ada Kurang lebih Sih Gak beda Jauh Sama yang lain Paling Harga Situ Sama rata Tapi rata-rata Mereka itu Lebih seneng Mereka Memilih Kesini Itu Kalau mau powder Nilangin Kutil Karena Di tempat lain Itu Harganya Lebih Lebih tinggi Mungkin ya Dan disini Kan belum Terlalu Lama Jadi ibarat Masih promo Masih cari Pelanggan Untuk Jumlah Omset Jumlah Pasien Sih Enggak Signifikan Mbak Karena Pintur-pinturnya Kita Sih Tapi Kalau Untuk Perubahan Sih Lebih Keprokes Jadi Kayak Yang tadinya Santai Aja Orang Masuk Masuk Aja Sekarang Udah Lebih Ketat Terus Mutation Harus Pakai Gaun Itu Kan Agak Panas Ya Mau Gimana Harus Disesuaikan Sebenernya Mau bisnis Apa aja Sama Yang penting Action Terus Jangan Sampai Kendor Selangatnya Jadi Ya Pernah sih Ada di fase Kayak Aduh Males banget Gitu Tapi Ketika Kita Action Itu Pasti Ada Hasilnya Sama Ya Pasti Ada Pasti Bakal Ada Manfaatnya Dari Setiap Gerakan Kita Pasti Ada Itu Action Dan Jangan Jangan Kendor Harus Semangat Terus Ga boleh Takut Ya Dok Iya Ga boleh Takut Harus Berani Berawal dari Minas berbisnis Dan ingin mencoba Sesuatu yang baru Menghantarkan Dokter Laras Untuk membuka Klinik ini Tidak ada Ketakutan Bagi beliau Untuk membuka Klinik Klinik Strategi Yang dilakukan Adalah Memberi Pelayanan Yang memuaskan Dan tetap Mempertahankan Komunikasi Yang baik Pada Pelanggan Sayangilah Pelangganmu Terima Masukan Apapun Dari Pelanggan Dan Jangan Takut Untuk Dikomplain Yang Terpenting Adalah Action Tetap Semangat Terus Tidak Boleh Takut Karena Pasti Bakal Ada Manfaat Dari Setiap Gerakan Tidak selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih